Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi buat sahabat semua Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau informasi Cara menanggulangi atau cara memberantas penyakit patek atau antraknosa Penyakit antraknosa ini jika tidak segera diatasi atau dikendalikan Akan membahayakan sekali untuk tanaman cabai kita sahabat Karena akan cepat menyebar dan menular ke tanaman yang lainnya Oleh sebab itu kita harus cepat-cepat menanganinya atau memberantasnya segera Karena kalau sudah terserang seperti ini teman-teman Tidak bisa diobati dan buah cabai kita akan membusuk kering seperti ini Dan akhirnya kita akan menjadi gagal panen Karena sampai saat ini para ilmuwan belum bisa menemukan obat untuk mengatasi penyakit antraknosa ini Ada pun caranya hanya bersifat pencegahan agar tidak menyebar ke tanaman lain Dengan cara membunuhnya dengan fungsida khusus ya teman-teman Dan ini adalah contoh penyakit patek yang sudah saya spray sebelumnya Dengan fungsida yang berbahan aktif tembaga teman-teman Jadi pateknya langsung mati Baik sahabat petani semua langsung saja disini sudah ada fungsida cair Yang bermerek dagang kuproksat Ini adalah fungsida sekaligus bakteri sida untuk membunuh jamur Penyebab patek dan bakteri-bakteri jahat yang menyerang tanaman kita Karena fungsida kuproksat ini menurut saya sangat ampuh sekali teman-teman Yang berbahan aktif tembaga oksisulfat Karena fungsida ini sangat cepat sekali Cara kerjanya fungsida ini secara kontak langsung Jika kita spraykan langsung ke tanaman kita yang terserang penyakit antraknosa Maka jamur antraknosa tersebut akan langsung mati seketika teman-teman Dan tidak akan menyebar ke tanaman yang lainnya Fungsida ini juga bisa diaplikasikan untuk tanaman buah yang lainnya Seperti melon, tomat, ataupun buah kakao ya teman-teman Dan untuk dosis pemakaiannya teman-teman bisa mengaplikasikannya Satu mili per satu liter air atau satu tutup botolnya per satu tengki ya teman-teman Dan jika sudah ada ciri-ciri seperti ini Itu tandanya teman-teman harus cepat-cepat mengaplikasikan fungsida kuproksat ini Supaya jamur potogen antraknosa ini cepat mati dan tidak menyebar ke tanaman yang lainnya Untuk penyepraiannya dilakukan lima hari sekali ya teman-teman Sampai tuntas penyakit antraknosa ini Untuk waktu penyepraian yang sangat tepat dilakukan pada sore hari ya sahabat Karena pada sore hari itu jamur potogen atau antraknosa ini sedang mekar-mekarnya Jadi waktu inilah yang sangat tepat untuk membunuhnya langsung Dan ini adalah penyakit patek yang menyerang tanaman cabai Yang sehari sebelumnya saya sudah menyeprainya dengan fungsida yang berbahan aktif Tembaga oksisulfat ini teman-teman Jadi jamurnya langsung mati Kering seperti ini Dan jika masih hidup jamur potogen ini Kelihatan bulu-bulunya teman-teman Dan kita lihat ke tanaman yang sebelahnya Dan Alhamdulillah tidak menyebar ya sahabat Seperti teman-teman lihat Dan ini hanya menyerang satu pohon saja Dan saya sudah sepray dengan fungsida berbohongan ini Langsung mati dan tidak ada penyebaran ke tanaman yang lainnya Buat sahabat petani semua Khususnya petani cabai jika menemukan Atau ada tanda-tanda tanaman cabai Kita terserang penyakit antaragnosa seperti ini Jangan dulu panik Ataupun jangan dulu dibuang Saya sarankan Untuk memperlunya dulu Dengan menyeprai fungsida yang berbahan aktif tembaga oksisulfat Seperti ini Fungsida keperusat ini juga bisa dicampur dengan Pesticida atau fungsida lainnya sahabat Asalkan jangan yang berbahan aktif yang sama Tentunya sesuai dosis yang dianjurkan ya sahabat semua Mohon maaf sebelumnya saya tidak mempromosikan produk ini Namun saya hanya sekedar menginformasikan berdasarkan pengalaman saja Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton